Intro Aku adek nomor 2, Jurgi Ramada Aku anak ketiga Radia Aku anak Patasya Kalau dari aku sih aku turut bahagia ya Dia namanya juga adek Lalu ingin yang terbaik untuk kakaknya apapun itu Yang penting dan kong-kong ya Kanses iya Pertama kali tau itu sekitar 2 bulan yang lalu Aku networkin channel youtube-nya kakak Ini orang kok sering kolaborasi sama kak Sule Aku mikir kan, ini ada apa gitu Lalu istang nanya sama kakak Kak, lu jadi dia namanya kak Sule Dia cuma dulu Curhat sih, biasanya sih kaku Jadi ya di Curhat deh gimana caranya menjalin hubungan rumah tangga itu seperti apa Gimana caranya untuk ngurusin anak-anaknya Ya aku tuh itu maniasi tau sebisaku Intinya adalah dalam rumah tangga ada kepala keluarga Masih tersindut dengan kepala keluarga Apapun itu Kering banget Dari dulu sampai sekarang Dia punya pasangan Soal curhat kita Ini pasangan bener ya tih Ini bener ya tih Gitu Lalu sih selalu berus Jalanin aja dulu Tentang kakak sendiri yang tau hasilnya gimana Alhamdulillah setuju Pertama kali tau ada hubungan, respon kalian sendiri seperti apa sih? Kaget Kaget doang? Karena selama ini kakak itu orangnya punya pikiran Aku tuh pengen nikah, pengen nikah, pengen nikah Cuman selalu gagah, selalu gagah ya pada akhirnya ketemu dengan Kang Sule Ya di situ mungkin aku juga agak sedikit shock kan Apakah ini ada sesuatu atau apa, yang jujur aja ya Apakah ini ada sesuatu atau apa, cuman ini adalah apa-apa yang terbaik untuk kakak aku Kalian sendiri menilai sosok Kang Sule seperti apa sih setelah? Aku sering sih ya, bisa dihitung juga Tapi kalau bisa buat aku pribadi, untuk sekarang aku menganggap Kang Sule tuh bukan sebagai kakak Kaji, tapi udah kayak kakak aku sendiri Udah orang tua aku, karena dia juga ngebimbing aku, ngebimbing Tasya Terus nih, pertama ketemu Jalan kak? Pertama ketemu, aduh Lagi jalan sih Cuman pertama ketemu aku kaget aja Gak shock juga sih, kaget lah gitu Kaget Sepet canggung gak pas pertama kali ketemu, awkward gitu gak sih? Jujur ya? Pasti Pasti lah Pasti Untuk ngobrol sih Dia selalu nanya, ini tanggalnya tanggal berapa ya enaknya gitu Aku selalu balikin lagi ke kakak, feeling kakak enaknya dimana? Tanggal berapa? Kan kakak yang menjalankan enaknya Kan tergantung dia, dia cuma minta sarankan kita doang Kenapa sih baru kenal? Cuman ya pantai, kok cukup? Apa aja ya? Ngambung deh cek ngomong juga gitu Pas selang tahun mamanya kan sulih Masih ini Gimana nih, secepatnya kah? Ya secepatnya pasti lah Ini kan kabarnya udah ngurus surat-surat pernikahan Kalian tau gak sih? Udah daftar KUA juga Oh ya? Jujur nih Gak tau Katanya mau liburan juga ke Belanda, ngonalin ke keluarga kan Natali disana gimana tuh? Kalian tau gak ada rencana itu? Aku gak tau sama karen Tepat-epat berangkat aja Abangku Terima tehat Kalo percintaan lah Masa depan Kerjaan, karir Bagi gitu Tuh Jadi aku ngerti kekakak sendiri Namanya juga keluarga kan memiliki rasa kalatir Jauh Lebih kalem Lebih Apa ya? Kalo aku liat sih Perhatian banget sama anak-anak kakak Ini berubah total Gak kayak dulu Dua anak ini selalu dulu sama kak Natali Jadian mungkin juga kelari disitu Malak bukan karena Bukan karena Mau nikah ya? Jujur Kakak itu udah dari lama Pengen mau alami Gitu Tapi keluarga Cuman ya Kalo keluarga sih mendukung-dukung aja Cuman Ya masih ada ketakutan lah Apa mungkin yang ditakutin? Ya mungkin ada yang takut Keluarga gak terima Ya wajar lah Seberapa yakin Kang Sule bisa jadi Pemimpin rumah tangga suami yang baik untuk Kak Natali? Aku sih berharap 100% lah Terus bisa Seperti tadi Aku hanya ingin kakak menjadi yang terbaik Semoga yang dijalankan ini Memang sudah diatur Dari samanya Dan Semoga kakak dan keluarga bisa menjadi lebih baik Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa